Informasi berikutnya, Saudara, jenazah siswi SD petukangan yang jatuh dari lantai 4 sekolahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum petukangan utara Jakarta Selatan. Oleh kelas siswi SD, pingsan saat melihat jenazah muridnya dimakamkan. Setelah disolatkan di rumah duka, jenazah R siswi SD 06 petukangan yang jatuh dari lantai 4 sekolah pada pagi tadi dimakamkan di tempat pemakaman umum petukangan utara Jakarta Selatan. Selain keluarga dan kerabat, guru-guru tempat korban bersekolah juga ikut mengantar siswi didiknya ini ke tempat peristirahatan terakhirnya. Wali kelas korban, pingsan, tak kuasa menahan, sedih melihat jenazah muridnya dimakamkan. Siswi SD negeri petukangan meninggal dunia setelah jatuh dari lantai 4. Polisi menyebut korban sempat menangis di kamar mandi. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab seorang siswi kelas 6 sekolah dasar terjatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya di kawasan petukangan utara Jakarta Selatan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi baik dari guru maupun murid dan menyitar rekaman kamera pemantau atau CCTV. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga menyitar sejumlah bukti termasuk kursi yang ada di lokasi. Dan kami sudah melaksanakan kegiatan visum maupun otopsi juga mendapatkan CCTV yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Saat ini Polres Jakarta Selatan masih mendalami peristiwa ini dan akan mencari tahu motif yang bersangkutan untuk melakukan peristiwa ini. Seorang siswi SDN 06 petukangan Jakarta Selatan tewas setelah melompat dari lantai 4. Meski sempat diberikan pertolongan, namun siswi tersebut meninggal dunia di rumah sakit Fatmawati. Pihak keluarga mendapat informasi bahwa korban sebelumnya menjadi korban bullying. Kepala, korban ini, orangnya mempunyai tidak diri, tidak maunya. Jadi katanya sih, setelah dia marah, masuk ke kamar mandi. Setelah bintas sehat bersama gurunya, dia masuk ke kamar mandi, dia aja cerita. Habis dia jujur-jerita, dia ambil paku. Kampus pulang. Hari ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bersama dengan polisi dan juga dinas pendidikan memantau tempat kejadian perkara terjatuhnya siswi SD di pesanggerahan Jakarta Selatan. KPAI memastikan masih menunggu hasil penyelidikan polisi terkait dugaan perundungan di sekolah. KPAI akan memberikan pendampingan hukum dan psikologi untuk keluarga korban. Saat ini masih proses penyelidikan, bahkan beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk penyelidiki ini dan tentu tadi sudah komitmen pihak sekolah akan membantu semaksimal mungkin dan juga dari sudut juga akan semaksimal mungkin dan yang pasti belum bisa disimpulkan motif yang mendalam seperti apa. Polisi telah memeriksa tiga saksi dari guru dan teman korban di sekolah. Pia guru akan kita periksa lagi untuk lebih mendalami berita-berita yang tidak benar nanti akan kami luruskan bersama KPAI. Berarti sudah total ada berapa? Tiga guru, juga rekan siswi. Satu kelas itu tempat duduknya. Ada empat ya, hari ini kita panggil lagi karena tadi wali kelasnya pingsan. Polisi juga telah memeriksa rekaman CCTV untuk mengungkap awal kejadian ini. Tim Liputan, Kompas TV